assalamualaikum salam sehat YouTube ketemu lagi dengan Radal05 saya baru selesai membuat PWM yang banyak fungsi karena PWM ini frekuensinya bisa dirubah mulai dari 5hz sampai 16kHz LED ini hanya untuk tes saja potensiometer saya gunakan 1kohm komponennya selain 555 kapasitor 104 resistor 1kohm dan dioda 1n4148 dua buah rangkaian ini dapat kalian gunakan dengan tegangan 5 volt DC sampai 220 volt DC nanti akan saya beri tabelnya Oke akan saya coba dahulu dengan tegangan 5 volt saja ya sudah berkedip artinya oke kapasitor yang saya gunakan di sini 47 mikrofarad agar kreditnya terlihat oke lebar pulsanya saya naikkan ya lednya terlihat menyala terus karena lebar pulsanya mendekati 95% artinya PWM ini bekerja dengan baik Oke bagaimana rangkaiannya sebelumnya kalian jangan lupa untuk mendukung channel kita dengan cara mensubscribe yang belum pernah tentunya bila ingin berlangganan secara gratis klik yang bernama lonceng Oke rangkaiannya seperti ini sederhana bukan R3 dan led ini digunakan hanya untuk tes rangkaian ini saja untuk aplikasinya terserah kalian ini saya buat karena saya ingin membuat driver brushless motor atau BDLC motor Zener yang saya gunakan 5 volt 1 watt saya menggunakan Zener agar dapat digunakan tegangan berapa saja dan yang dirubah hanya besar R2 nya dan untuk menghitung besar R2 rumusnya V input dikurang 5 volt dibagi 70 miliampere dengan desain seperti ini maka harus maksimum PWM ini sebesar 60 miliampere bisa kalian ingat-ingat Oke lalu penyolderannya bagi para pengguna pertama untuk menentukan kaki IC 555 kalian perhatikan yang ada sedikit lubang seperti ini ini artinya pin 1234 dan 5678 kemudian tekuk pin 555 kecuali pin 4 dan 8 pin 4 dan pin 8 gabung dengan menggunakan kaki Zener jangan sampai salah kaki Zener kalian solder pada pin 8 dan pin 4 dan anoda Zener kalian solder ke pin 1 kemudian pasang kapasitor 104 ke pin 1 dan pin 5 lalu gabung pin 2 dengan pin 6 saya solder dahulu pin 2 lalu ke pin 6 lalu saya lem saja 555 ke potensiometer kemudian saya beri kaki Zener kemudian saya beri kabel pada pin 7 lalu gabung anoda katoda dari masing-masing dioda 1N4148 ujung kanan potensiometer kalian solder dengan katoda 1N4148 perhatikan ujung kanan dapat katoda dan ujung kiri potensiometer dapat anoda kemudian pada VCC 555 pin 8 beri resistor 1kohm dan ujungnya kalian gabung dengan gabungan dioda 1N4148 kemudian gabung dengan kawat pin 2555 dengan kaki tengah potensiometer lalu beri kabel negatif pada pin 1 dan kabel positif pada pin 8 prinsipnya sudah selesai tinggal memberi kapasitor dengan nilai tergantung frekuensi yang kita inginkan karena kita ingin mengetahui apakah PWM ini bekerja maka saya gunakan kapasitor 47uF pemasangan kapasitor ini bila elektrolit jangan sampai terbalik kaki positif pada pin 2 dan kaki negatif pada pin 1 terakhir agar terlihat outputnya saya beri led pada pin 3 yang dipasang seri resistor 1kohm ke pin 1 selesai tinggal kalian recek dan coba ya berhasil mudah bukan oke sekian praktek saya kali ini bila ada yang masih belum jelas kalian komentar saja pasti saya jawab terima kasih telah berkunjung wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati